Sudara puluhan anak dan balita masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah akibat terjangkit demam berdarah denggi atau DBD. Hingga saat ini total 4 pasien DBD di Brebes meninggal dunia. Jumlah penerita DBD di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sejak Januari 2024 hingga saat ini mencapai 446 orang. Hingga saat ini total 4 pasien DBD meninggal dunia. Pasien meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit. Hingga Senin pagi di RSUD Brebes, puluhan pasien DBD masih menjalani perawatan. Pasien DBD didominasi anak-anak dan balita. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan pada Januari atau Februari lalu, kasus DBD kini meningkat lebih dari 100 persen. Januari masih Januari-Februari masih 20-an yang dirawat. Ini bulan Maret agak naik 2 kali lipat. Faktornya apa itu? Ya mungkin cuaca ya, biasa. Kalau cuacanya ada hujan, ada panas itu nyambut DBD paling senang. Bulan kemarin ada yang meninggal 2, memang darahnya udah jelek ya. Kondisinya udah buruk. Rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung merawat 11 pasien DBD dengan keluhan yang cukup berat. Kesebelas pasien ini kini dalam perawatan khusus tim dokter RSHS. Dalam satu bulan terakhir terjadi peningkatan pasien kasus DBD. Rata-rata pasien DBD yang dirawat di RSHS datang dengan keluhan berat. Dari data yang ada, kasus DBD mayoritas menyerang anak-anak usia 0 hingga 14 tahun, di mana presentasenya mencapai 75 persen. Kemudian usia 15 hingga 44 tahun mencapai 30 persen dan sisanya di atas 45 tahun. Namun ingat, ini adalah top referral Jawa Barat. Artinya akan jauh lebih banyak justru teman-teman yang di rumah sakit tipe B. Atau rumah sakit-rumah sakit baik pemerintah swasta tetapi bukan top referral seperti rumah sakit Hasan Sadikin. Karena ini lebih banyak disana. Sampai ke Hasan Sadikin tentu yang berat-berat. Kementerian Kesehatan merilis jumlah kasus demam berdarah atau DBD di minggu ke-12 di tahun 2024 ini telah mencapai 38.462 kasus dengan kematian mencapai 316 kasus. Anak usia 6 hingga 14 tahun dilaporkan yang paling banyak terjangkit penyakit ini. Bandung, Bandung Barat, Kediri, Bogor, Subang, dan Jakarta Barat dilaporkan sebagai wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Sementara jumlah kematian tertinggi ada di Kendari, Belitung, Konawe Selatan, Waringin Barat, dan Sika. Kalau kita lihat ya kasus demam berdarah ini sudah dilaporkan dari 514 kabupaten kota sudah 478 kabupaten kota melaporkan adanya kasus demam berdarah. Di jumlah yang melaporkan ada kasus demam berdarah itu ada 478 kabupaten kota. Nah saat ini jumlah kasus per minggu ke-12 di tahun 2024 sudah 38.462 kasus demam berdarah dengan kematian 316 kasus kematian.